Selamat siang Henry. Seperti apa perkembangan aktivitas Gunung Sinabung hingga siang ini? Adakah hujan abu kembali terjadi? Terus mendata 6 jam terakhir dari pukul 00 hingga jam 6 pagi tadi memang tercatat Gunung Api Sinabung masih didominasi oleh gempa-gempa guguran. Memang tercatat 6 jam terakhir telah terjadi 20 kali gempa guguran, 4 kali hembusan, 4 kali gempa low frequency, dan 5 kali gempa hybrid. Ini menandakan memang dapur magma Gunung Api Sinabung memang masih sangat aktif. Ini juga dibuktikan oleh masih adanya pertumbuhan kubalava yang dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi mencatat. Hingga saat ini diperkirakan sudah ada 1,5 juta meter kubik kubalava yang siap untuk jatuh. Ini menandakan memang aktivitasnya cukup tinggi. Namun demikian, aktivitas Gunung Api Sinabung diperkirakan ke depan akan didominasi oleh awan panas guguran. Dan ini dilihat dari masih adanya kubalava yang menonjol di puncak Gunung Api Sinabung. Astrid. Apa imbauan untuk warga, Henry, mengingat potensi guguran kubalava ini makin besar dan dampaknya bisa jadi lebih luas? Ya, Astrid dan saudara dapat saya jelaskan memang Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi dan Pemerintah Kabupaten Karu sendiri mengimbau untuk masyarakat untuk tidak memasuki zona merah ataupun tidak beraktifitas di zona merah yang telah ditetapkan. Terutama di libur panjang saat ini warga ataupun pengunjung tidak diperbolehkan masuk di zona-zona yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni 3 km lingkar Sinabung, 5 km sektor selatan Tenggara Gunung Api Sinabung, dan 4 km sektor timur utara Gunung Api Sinabung. Dan dapat saya jelaskan di belakang kita telah terjadi awan panas guguran baru saja. Astrid dapat dilihat memang di kamera di belakang saya terjadi awan panas baru saja terjadi. Jadi mungkin jarak tempuhnya mencapai hampir 1,5 km dan seperti inilah imbauan untuk masyarakat untuk tidak memasuki zona merah agar tidak terkena oleh awan panas yang bisa dilihat di belakang saya baru saja terjadi seperti itu. Henry, apakah ada pernyataan dari POS PVMBG Sinabung terkait aktivitas Gunung Sinabung ini? Ya memang dari pusat programologi mitigasi bencana geologi atau PVMBG Gunung Api Sinabung juga terus mengimbau dan mengimbau tidak antininya mengimbau masyarakat untuk tidak beraktifitas di zona-zona merah ini karena ancaman bahaya sendiri masih sangat tinggi dari puncak Gunung Api Sinabung. Dan bukan hanya itu, bagi masyarakat yang terpapar abu Gunung Api Sinabung diimbau untuk beraktifitas di luar ruangan agar selalu menggunakan masker dan perlindung mata. Dan saat ini di tengah COVID dan di tengah bencana erupsi Sinabung, masker adalah kebutuhan utama yang diperlukan untuk menjaga kesehatan kita, seperti itu. Warga diimbau untuk tidak masuk ke zona merah dan juga terus menggunakan masker tidak hanya karena pandemi, juga karena abu vulkanik. Terima kasih, Henry Setiawan melaporkan langsung dari Karo, Sumatera Utara.